Oh, hello! Selamat datang di channelku! Kenalin, nama aku Fikri Dan disini aku mau bikin video pertama aku Video perdana banget di Youtube Dan disini aku mau bikin Full Coverage Complexion Routine Jadi disini aku bakal informasikan ke kalian Apa-apa aja sih produk yang biasanya aku pake Buat full coverage complexion aku Menurut dari moisturizer, eye cream, primer Nononya, foundation, bronzer Dan semuanya tentang complexion di video ini So, if you want to know how to achieve this look Then keep on watching Nah, jadi ini mukaku belum pake makeup Belum pake produk apapun Dan untuk langkah pertama Kalo misalnya kalo mau makeup tuh Jangan lupa untuk mau moisturize your skin No matter I'm like Kalo kalian punya kulit berminyak, kulit kering Or combination Just moisturize it first Untuk jenis kulit mukaku sendiri Itu lebih ke combination Jadi lebih ke berminyak Di tengah-tengah sini, di T-zone Tapi di luar luar sini tuh kering banget Dan disini untuk moisturizer Aku mau pake dari Embryolist Kayaknya semua makeup artist di Indonesia Sekarang lagi happening banget pake moisturizer ini kan ya In case it's really good It does the job So, this one is really good Dan aku cuma mau pakenya dikit banget Kayak segede biji jagung Literally hanya segini Dan aku mau pake di Konsentrasikan di bagian yang kering Yaitu di luar muka Jadi aku rap dulu kayak gini Ini si produknya Hidung Baru kayak agak dimasas sedikit Untuk langkah selanjutnya Itu aku mau pake eye cream Karena kulit di daerah mata sini tuh sensitif Dan Well, aku bilang Don't want anything to happen around that area Don't you? Jadi aku mau pake eye cream dari Eatskin Collagen Nutrition Eye Cream Sebenernya aku gak tau banget ya Ini tuh produk Kayaknya dari Korea Dibawin sama temen aku Pas di libur kesana Hai Dea, thank you So Aku mau pakenya dikit Kayak taro dikit Di jari Terus Move on to the next step Aku mau pake primer Dan disini aku mau pake dari yang Make Up For Ever Step 1 Ini yang Smoothing Primer Yang warna abu-abu kayak gini Ini basically mau aku pake di keturuh muka Karena hmm, girl Kalian gak mau kan makeup kalian Tiba-tiba blan-blan ten Di tengah-tengah acara Jadi make sure primer Kalo misalnya kalian pengen yang glowy finish Aku juga suka banget pake Yang ini dari BK Yang Backlight Priming Filter ya Ini juga bagus banget Kalo misalnya kalian mau Efek glowing Tapi itu bagusnya Sebenernya primer yang glowing itu Dia bagus juga sebenernya buat buat berminyak Karena dia tuh sebenernya nahan minyak banget Jadi untuk primer ini aku pakein di tengah-tengah Muka dulu yang bagian berminyaknya Baru aku spread ke samping-sampingnya Kalo misalnya gak cukup Tambah lagi Tomko Pat Karena produk Next step Moisturizer udah Eye cream udah Primer udah Sekarang kita mau apa? Foundation Dan disini sebenernya ya Ini tuh Aku suka banget sama foundation ini Dia yang L'Oreal Infallible Pro Matte Dan sebenernya ya kalo di Indonesia itu Menurut aku susah banget nyari foundation Untuk kulit yang medium too deep Jadi untuk yang kulit-kulit gelap Kulit-kulit gelap itu tuh agak Susah nyari foundationnya Karena kan Kita yang berkulit gelap itu Risky Untuk menjadi abu-abu kalo salah makeup Dan aku nemuin ini produk ini Ini Buat kalian yang punya kulit berminyak Heaven Nah untuk produknya udah aku taruhnya pukul tangan kayak gini Dan menurut aku produk ini untuk pengaplikasinya itu So the best way to apply this product Actually pake beauty sponge kayak gini Aku pernah pake si Brush Kuas Yang paddle Ataupun yang Buffing brush Tapi kenapanya kayak Jadi kering gitu di brush Dan kayak gak Ter-apply dengan baik Kayak Apa ya kalo bisa dikatakan orang cinema Rombehin mukanya teh gitu Jadi the best way Itu pake beauty sponge Ini bakal aku pake kayak gini Kayak normal aja Kalian udah pada sering ngeliat kan Di youtuber-youtuber lain Kalo pake foundation Basically the same Nah disini kalian bisa liat bedanya Belum pake Udah pake Warna itu ngetel lo kayak Kontras yang kayak bikin muka jadi abu-abu Atau kayak Krusty gitu Tapi Keliatan coveragenya kan Before After Before after Oh this is so good Ini aku pakein lagi Ini aku pakein lagi ke bagian lainnya Eh ke sisi lainnya Terus kalo dari pengalaman aku ya Kalo misalnya pake si foundation ini tuh Itu sebaiknya Enaknya sih Jangan pake beauty sponge yang terlalu basah Jadi agak semi-semi kering gitu Itu Lebih enak deh dia Jadi gak Apa ya Kalo misalnya pake yang basah tuh Pengalaman aku sih agak peci ya Tapi kalo misalnya pake yang agak kering tuh kayak Wuhh, flawless Oke now we're done with the foundation Move on ke next step Kalo orang-orang kan disini langsung pake concealer ya Kalo aku sukanya pake contour dulu Dan disini untuk contour creamnya Aku mau pake dari Make Up For Ever Yang Ultra HD Foundation Stick Yang shadenya R530 Oke jadi biasa pake di luar sini Cuma kalo aku kan Untuk cowok tuh ya Kalo misalnya untuk pake contour Kalian pakenya tuh Jadi gak berhenti disini Tapi kayaknya dilanjutin ke bawah situ Kayak gini Jadi digoresin aja dulu kayak Heeey Kayak gitu untuk ngasih ilusi Terus kayaknya tututututu Satu lagi sebelah sini Like Heeey Like that Matilah Wuhh Sup��를 kayak gitu Jangan lupa di-blend Masih pake foundation Eh foundation Masih pake beauty sponge yang sama Oh iya, ini tadi beauty sponge-nya dari Karis Cosmetics Ini adalah sponge yang favoritnya beauty sponge Karena, uh, squishy Nah, kalau contournya udah kebelahin Hasilnya kurang lebih kayak gini Tuh kan, lihat kan kalau dari depan Kayak, kayak kekenyot gitu Kayak, uh, gini kan Lebih lancip Bukan lancip sih naunnya Kayak, lebih ter-define gitu kan Si strukturnya Kayak, uh, yes Oke, nah sekarang baru saatnya concealer Disini aku mau pake dari Nars Ini, um, concealer sejuta umat kayaknya Maksudnya kayaknya semua makeup artist pada pake ini Pasti pada punya yang ini Nggak mungkin kalau misalnya ada makeup artist yang nggak punya Nars concealer Ini aku pake yang shadenya Caramel Aku pakein di daerah bawah mata Nah, terus aku biasanya kan nggak pake Apa namanya, contour hidung ya Maksudnya nggak pake contour cream yang buat hidung itu Jadi untuk concealer-nya biasanya aku kayak masukin dikit gitu Kayak dilebihin Masuk ke Cuping hidung Nah, aku lebih kayak gitu Gue pakein sebelah lagi Nah, kemudian blend lagi masih pake Same beauty sponge dari Karis Cosmetics Pake bagian yang kecil Dia kan jadi kayak gini bentuknya ya Ada yang gede, ada yang kecil Kita pake yang kecilan ya Oke, moving on to the next step Kita mau pake loose powder Dan disini karena, oke, karena kulit aku Cedem Kalau contour sun itu mendung Alias medium, alias tan, alias whatever you name it Pokoknya kulit aku nggak putih Jadi disini aku mau pake Namanya, yuk teh YSL loose powder yang Souvelée de Claw Whatever Ini shade-nya nomor 04 Dan ini tuh bagus banget buat yang kulit gelap Karena Dia tuh nggak translucent ya Tapi dia ada warnanya Yaitu warna kulit gelap Ini bagus banget Nanti kalian lihat sendiri ya Sekarang masih kayak gini Nanti udah pake blendnya flawless Jadi kita mau pakein dulu di bawah mata Make sure nggak ada yang cracking Jadi kayak ditampil aja pake tangan Baru Nah, kunci Oke, sekarang semua kompleksnya udah keset Karena udah pake loose powder tadi Gila ya, ekspresif banget anaknya Jadi sekarang aku mau ambil kayak Brush yang kayak gini Powder brush Jadi aku mau pake kayak buat ngedep excessnya Biar nggak terlalu banyak yang lumpuk Biar nggak powdery banget juga mukanya Untuk nge-blend kayak di swirl gini Yes Bawah mata Karena tadi kita pake powdernya Kayak ala-ala backingnya di bawah mata Jadi mau kita dusting juga Nah, udah selesai ke-blend semuanya Baru kita move on ke next step Yaitu adalah bronzing Nah, sekarang kita mau kayak intermezzo sedikit Again, aku pribadi sih kayak menyayangkannya Kenapa di Indonesia tuh susah banget Bukan susah banget sih Kayak masih terbatas ya Nyari complexion Atau anything yang berbau complexion Either dari bronzer Foundation Atau concealer Atau bedak Atau apapun itu buat kulit Yang medium to deep Jadi buat yang kulit-kulit gelap itu masih agak Susah dapet ya Aku makanya happy banget ketika dapet foundation ini Yang invaluable shade satu-satu kosong Cuma ini pun jarang banget Ini kemarin aku tuh dapetnya di Watson Dan aku sampai ngeborong tiga sekaligus Girl, makeup have no rules Jadi kenapa? Kenapa aku udah no rules? Karena disini aku mau pakai Eyeshadow palette dari Morphe Yang 35G Bronze Goes Karena disini tuh dia warnanya bronzingnya cantik banget Dan maksudnya untuk Palette dengan Nih, sebanyak ini Itu tuh harganya Kehitungnya murah Jadi please girls get it You will get bronzer, you will get eyeshadow You will get contour and everything on this palette Nah untuk bronzer aku Aku kayaknya mau pakai shade yang disini nih ya Ini Aku mau pakai shade yang ini Dicampur dikit sama yang ini Jadi aku pakai brush dari Masame yang nomor 02 Ini sebenarnya blush brush But again, girls Makeup have no rules Kemudian ini Campurin dikit Baru taruh di tempat yang tadi kita taruh Si contour creamnya Nah untuk contour idung Atau Ya contour idung Aku mau pakai masih dari palette yang sama Yang ini Tapi warnanya aku gak mau pakai karena Bukan karena Gak mau pakai warna yang tadi aku pakai di idung Karena itu kayak Tua Bukan tua ya Karena terlalu gelap Karena Kalian gak mau pakai idung Kalian tuh kelihatan banget kayak garis gitu Kayak idung Ultraman Jadi masih mau kelihatan natural-natural aja Jadi Go on turn get to crazy gitu Jadi disini aku mau pakai warna ini Campur sama ini dikit Nah kalau-kalau udah selesai untuk contour idungnya Setelahnya kurang lebih akan kayak gini Terus aku mau kayak ngelusin lagi Pakai Luce powder Dan disini aku mau pakai kayak brush wasiat aku Ini tuh kayak favorit aku banget Ini dari Real Technique yang Ini kalau gak salah yang blue edition deh Ada nomor berapa ya B02 Jadi aku mau pakai Celupin dikit Duluth powder Sebanyak ini lah kurang lebih Terus kayak Di arusin lagi Nah untuk highlighter disini aku mau pakai highlighter favorit aku Untuk yang kulit Gain Untuk yang kulit medium Tuh Deep Aku mau pakai dari Jouai Cosmetics Ini yang Shadenya Ten Lines Ini tuh kayak blending banget Ini udah sampe udah Udah cowok banget kayak gini Ini udah mau abis Terus aku mau ambilnya pakai blending brush Yang buat mata Terus baru aku taruhnya di Highest point of your face Terus aku pakai juga di hidung Dia kayak pucuk hidung Aku tuh bilang pucuk hidung Pucuk hidung Tapi dimana itu pucuk hidung Pucuk hidung adalah Disini nih Jadi biar kesan itu kayak lancip Menco si Hirungate kan Kita lah Tah disitu Dikit aja Tuh kan Kayak hidung marmut Terus disini juga Biar ngasih ilusi Bahwa si batang hidung itu kayak tinggi Nah terus blend lagi Aku mau pakai Ini brush dari Karis Cosmetics Aku lupa nomornya berapa Cuma yang bentukannya kayak gini Ini mau aku pakai buat ngeblend Highlighter Jadi ngeblend powder sama ngeblend highlighter Aku harus dibedain ya guls ya Karena Ketika kalian ngeblend powder Nggak mau bekas pakai yang highlighter Nanti jadinya buru cak buru Ngembungan kalian Semuka-muka Nah untuk kompleksinya Sudah selesai Sekarang kita mau set Pakai setting spray Disini aku mau pakai setting spray Dari Makeover Yang Power Stay Fix and Matte Makeup Setting Spray Dan aku pakenya kayak Sampai basah makanya Pokoknya jangan pelit pakai setting spray Karena kenapa Dia yang akan bikin muka kalian less powdery Jadi kelihatannya lebih natural And next Kepasin Nah ini dia hasil akhirnya Dari Full Coverage Complexion Routines Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin full coveragenya Kalian bisa pakai compact powder Disini aku Kayaknya aku ngebutuh full coveragenya Sepul gitu Jadi aku skip untuk Bagian compact powdernya But anyway This is the final result And thank you guys for watching Dan kalau misalnya kalian punya Masukan untuk Coffee Cream Bikin Oh Coffee Cream Mau banget di panggil Misalnya Bikin look ini dong Bikin look ini dong Feel free to drop a comment down below Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan klik tombol loncengnya nanti Di bawah sini Kayaknya Kalau aku berhasil masukin Karena ini perdana aja dia Oh I'm sorry about that But yeah Thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Bye